Penyanyi Ashanti dikabarkan positif COVID-19 usai berlibur dari Turki bersama dengan keluarga serta besannya. Ini adalah kali kedua Ashanti terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya di bulan Februari 2021, ia juga pernah positif corona dan sudah dinyatakan sembuh. Ashanti sebelumnya tiba di Indonesia pada Kamis 6 Januari 2022 dan memulai karantina di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Hasil positif COVID-19 Ashanti telah dikonfirmasi oleh Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Sesuai prosedur, jika ada pelaku perjalanan luar negeri yang positif corona, maka akan menjalani tes genom untuk mengetahui apakah varian Omikron atau bukan. Namun, hasilnya belum diumumkan hingga sekarang. Ashanti sebelumnya sempat membagikan pengalaman perjalanannya bersama keluarga di Turki, termasuk momen sang suami Anang Hermansyah yang menjalani transplantasi rambut untuk mengatasi kebotakan di kepalanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.